Raungan, raungan, mengikuti raungan kuda poni kecil itu, tubuhnya tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia telah tumbuh menjadi kuda berukuran sedang. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan awan berwarna pelangi. Ia penuh dengan keilahian dan telah mencapai alam demigod. Jika ia melangkah maju, ia akan menjadi dewa perang. Ini adalah kuda pemakan surga. Legenda mengatakan bahwa begitu kuda ini dewasa, ia akan memiliki kemampuan untuk melahap surga. Ia adalah salah satu kuda terbaik di antara yang terbaik. Ia hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Suara-suara terkejut yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Tidak diragukan lagi, begitu kuda pemakan surga muncul, sorak-sorai untuk Sugema Sen semakin keras. Mereka percaya bahwa dialah juara yang tak terbantahkan. Baiklah, tenanglah. Sebelum kompetisi berakhir, tidak seorang pun bisa mengklaim sebagai juara. Sugema tampak cukup rendah hati. Ia kemudian menoleh ke kontestan lainnya. Biarkan aku, karena tidak dapat menunggu lebih lama lagi, banyak kontestan mulai memberi makan kuda poni kecil mereka dengan pil ilahi. Dalam sekejap mata, semua kuda spiritual telah dewasa. Ah, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin anak naga harta karun kuningku adalah kuda bumi biasa. Banyak orang jelas-jelas memilih kuda poni kecil yang cantik, tetapi setelah mereka dewasa, mereka sangat tidak memuaskan dan sangat kecewa. Haha, kuda penembus awan yang berkilau. Chen Jiu, kau pasti akan kalah. Tiantai mengagumi kuda kesayangannya. Ia sangat bangga. Benar sekali, kuda penusuk awan hijau milikku juga bisa mengalahkanmu. King Yue ikut mengejek Chen Jiu sepuasnya. Dia membencinya sampai mati. Kuda poni kecil semua orang sudah dewasa. Mereka semua menunggu Chen Jiu mempermalukan dirinya sendiri. Sambil tersenyum tipis, Chen Jiu dengan percaya diri memberikan pil ilahi pertumbuhan di tangannya kepada kuda poni kecilnya. Setelah hening sejenak, sebuah cahaya tiba-tiba melesat ke langit. Langit dan bumi berguncang hebat. Gemuru, kesengsaraan surgawi turun. Kuda spiritual di tangan Chen Jiu membubung ke langit. Kuda itu benar-benar sedang mengalami kesengsaraan. Ya ampun, kuda jenis apa itu? Aneh sekali. Semua orang tercengang, dan semuanya tercengang. Ini, mungkinkah aku melakukan kesalahan? Pada saat ini, bahkan Su Gema tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Raungan, seperti raungan naga, seperti teriakan harimau, seekor kuda muncul di langit, dan malapetaka surgawi bergetar. Orang hanya bisa melihat mulut kuda itu terbuka, dan seluruh malapetaka surgawi menghilang. Ia bersemangat saat melangkah di jembatan pelangi. Kuda yang berharga itu terlatih-tatih kembali ke dunia fana seperti kuda abadi yang turun ke dunia fana. Sungguh disayangkan. Ini adalah, kuda naga langit yang langka. Kuda ini tampaknya memiliki gen kuda penelan langit. Kuda ini memang kuda dewa mutan. Seru kelima guru itu dengan heran. Ia mencapai alam dewa perang dalam sekejap. Bukankah ini berarti garis keturunannya lebih tinggi dari kuda pemakan surga? Suara yang tidak selaras muncul di obrolan grup Ten Childess. Meskipun ini hanya keberuntungan, apakah Su Gema Sen yang tak terkalahkan akan dikalahkan oleh bocah tak dikenal? Untuk hasil spesifiknya, kita masih harus menunggu penilaian guru sebelum kita mengetahuinya. Tuan Muda Zizun tertawa canggung dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ya ampun, dia benar-benar menang. Ini benar-benar kejutan. Di sisi lain, lima peri penciptaan terkejut dan diam-diam bersorak untuk Chen Ji-u. Di antara mereka, penampilan Kian Yuer bahkan lebih baik. Keberuntungan, ini hanya keberuntungan. Semuanya, jangan terlalu memujinya. Periding siang merasa sedikit aneh dan buru-buru menyerang Chen Ji-u. Bocah, keberuntunganmu sungguh bagus. Tapi aku, Su Gema Sen, tidak pernah terkalahkan. Hari ini, apakah kau benar-benar bisa mengalahkanku atau tidak? Terserah padamu untuk menilai. Su Gema tiba-tiba berbicara dengan serius, menunjukkan bahwa dia tidak ingin mengakui kekalahan. Ini, kelima guru itu saling memandang dan akhirnya mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Meskipun kuda naga langit Chen Ji-u sedikit lebih baik, ia terlahir cacat, yang merupakan cacat besar. Oleh karena itu, tempat pertama di babak ini akan dibagi antara mereka berdua. Diam, kali ini, tidak ada kekurangan suara-suara menghina di antara banyak siswa. Di antara mereka, Luobo bergumam dengan tidak puas, jangan bermain jika kamu tidak mampu untuk kalah. Betapa tidak tahu malunya kamu untuk menggertak juniormu dengan statusmu sebagai senior. Benar saja, nama Su Gema terlalu terkenal, sampai-sampai dia tidak mampu kehilangannya. Bahkan kelima guru itu harus memberinya sedikit muka dan diam-diam membuka pintu belakang untuknya, tidak membiarkannya merasa malu. Namun, alasan ini agak terlalu mengada-ada. Bahkan Su Gema tertawa datar dan merasa tidak berdaya. Kuda Lumpuh Surgawi lahir dengan kaki lumpuh. Apakah mereka pikir semua orang bodoh karena menggunakan alasan ini untuk mengelabui semua orang? Tetapi sekarang keadaan sudah seperti ini, dan akan ada kompetisi di masa depan untuk menentukan pemenang dan pecundang, semua orang tidak akan terlalu perhitungan. Pada babak ini, 10 kontestan lainnya tereliminasi. 40 kontestan yang tersisa melanjutkan kompetisi. Baiklah, selanjutnya, mari kita adu keterampilan menjinakkan kuda. Naiki kuda Surgawi yang bangga. Diiringi suara lelaki tua itu, 40 kuda Surgawi yang bangga pun dituntun. Kuda Surgawi yang bangga memiliki hati yang lebih tinggi dari langit dan lebih kuat dari emas. Meskipun mereka tidak separah kuda yang beringas, mereka tetap merupakan salah satu kuda yang paling sulit dijinakkan. Saat saya bilang mulai, kalian semua mulai bersama-sama. Siapa yang menghabiskan waktu paling sedikit, dialah pemenangnya. Kali ini, 30 kontestan akan dipilih dan sisanya akan tereliminasi. Setelah lelaki tua itu mengingatkan, puluhan kontestan bergegas menuju kuda Surgawi yang bangga. Delapan orang abadi menyeberangi lautan, masing-masing memamerkan keterampilan mereka. Owo, yang mengejutkan semua orang adalah Chen Jiu langsung melompat ke punggung kuda, menginjaknya, dan berjalan ke arah kelima guru itu. Kemudian, dia berkata dengan nada yang mengejutkan, aku sudah menaklukkan kuda ini. Apa? Apakah ini benar? Sambil menatap Chen Jiu dengan tak percaya, lelaki tua itu bertanya, aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa menjinakkan kuda Surgawi yang bangga dalam satu lompatan. Biarkan dia berputar beberapa kali dan lihatlah. Itu bukan masalah. Ketika Chen Jiu menunggangi kuda Surgawi yang bangga berputar-putar, Sugema juga mendekat dengan ekspresi cemas, ini benar-benar penjinakan. Baiklah, ronde ini seri. Kalian berdua berada di posisi pertama. Orang tua itu akhirnya angkat bicara dan terus peduli dengan reputasi Sugema. Namun, dia tidak menekan Chen Jiu. Dia merasa bahwa pemuda ini adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang benar-benar dapat bersaing dengan Sugema. Sial, ini sama sekali tidak adil. Chen Jiu lah yang menjinakkannya lebih dulu. Kalau bukan karena guru-guru yang mengulur waktu, bagaimana mungkin Sugema bisa mengejarnya? Kian Yu, R sangat tidak puas. Mulutnya yang mungil dan cantik itu mengerucut menggoda. Menyihir. Kakak Yu, Chen Jiu ini belum setuju untuk menikah denganmu. Kau tidak perlu terlalu protektif padanya, kan? Ding Siang sangat kesal. Apa maksudmu menikah atau tidak? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, oke. Kian Yuer memutar matanya dan menegur. 762. 10 kontestan tereliminasi dalam kompetisi penjinakan kuda. Sebanyak 30 kontestan yang tersisa terus berkompetisi. Pada saat ini, Tian Tai dan King Yue memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Meskipun ada kebencian di mata mereka ketika mereka melihat Chen Jiu, ada juga ketakutan yang mendalam di mata mereka. Mereka tidak lagi berani memprovokasi dia dengan gegabuh. Bagaimanapun, seorang pemuda yang bisa menang di depan Suge Mausen bukanlah seseorang yang bisa mereka bandingkan. Baiklah, sekarang saatnya untuk ujian penjinakan kuda. Suara lelaki tua itu keras dan jelas. Ia semakin bersemangat. Yang disebut ujian penjinakan kuda adalah melatih dan memberi makan kuda. Biasanya, meskipun kuda dijinakan oleh manusia, mereka tetap liar dan sulit dijinakan. Mereka sering menyakiti manusia. Pada saat itu, menjadi tanggung jawab pelatih penjinak kuda untuk mengajarkan perilaku moral yang baik kepada kuda. Guru yang baik akan menghasilkan murid yang baik. Bisakah seorang pelatih penjinak kuda melakukannya? Kadang-kadang, temperamen kuda dapat ditentukan langsung oleh pelatih penjinak kuda. Bajingan ini, Sejak aku menjadi direktur, kudaku semakin sulit dijinakan. Dia pasti akan kalah di ronde ini. Ding Siang berkata dengan marah di atas panggung. Dia tidak ingin Chen Jiu menjadi pusat perhatian. Melolong? Melolong, tak lama kemudian, 30 kuda badai salju lainnya dibawa ke panggung. Kemampuan menjinakkan kuda para kontestan di uji. Kuda badai salju memiliki gen kuda yang ganas. Mereka bisa dijinakkan, tetapi emosi mereka masih sangat buruk. Mereka tidak terbiasa hidup di dunia manusia. Mereka mudah marah. Mereka tidak hanya merusak barang, tetapi juga menyakiti orang. Itu membuat pusing semua peserta pelatihan penjinak kuda. Batas waktunya 6 jam. Pemenangnya adalah yang kudanya paling patuh dan manusiawi. Orang tua itu mengingatkan para kontestan. Kompetisi dimulai lagi. Sebuah belayan, belayan, belayan. Banyak peserta pelatihan penjinak kuda segera melangkah maju dan mulai berbicara tentang prinsip-prinsip manusia kepada kuda badai salju. Mereka berbicara tentang aturan perilaku manusia dan bagaimana ini tidak diperbolehkan dan itu tidak diperbolehkan. Itu sangat rumit. Tentu saja, Chen Jiu tidak tinggal diam. Kali ini, dia tidak mengandalkan naga raksasa itu. Sebaliknya, dia mengandalkan lidahnya yang fasih untuk mengelabui kuda badai salju. Beliau berbicara tentang ribuan hal baik tentang manusia. Kemudian, beliau berbicara tentang tiga prinsip dan lima konstanta, Tao Te Ching, roda kebijaksanaan, dan gagasan-gagasan lain yang dirangkum oleh banyak orang kuno. Akhirnya, di depan Chen Jiu, temperamen kuda badai salju yang marah berubah drastis, seolah-olah telah memahami banyak kebenaran dan menjadi kuda yang rendah hati. Chen Jiu sangat pandai. Dia terbiasa menunggang kuda. Enam jam kemudian, semua orang kembali terkejut. Ini karena kuda badai yang dilatih Chen Jiu memiliki aura yang sangat kuat. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka akan mengira itu adalah guru yang terpelajar. Itu terlalu mengejutkan. Ia semakin dekat dan ia merasa ingin membahas Tao dengannya. Bergerak. Tak terbayangkan, lelaki tua itu masih berkata, sekarang, mari kita uji hasilmu. Ketika hasilnya diuji, muncullah seorang peserta pelatihan penjinak kuda baru. Mereka mengambil alih tanggung jawab untuk merawat kuda badai salju, tetapi keadaannya tidak begitu damai. Sambil merawat mereka, mereka memukuli kuda badai salju dari waktu ke waktu dan memerintahkan mereka untuk bekerja. Apakah mereka akan kehilangan kesabaran? Oh, beberapa kuda badai salju tidak dapat dihentikan di tempat dan menginjak-injak peserta pelatihan baru. Peserta pelatihan yang bersangkutan menghela nafas dan tersingkir dari kompetisi. Baiklah, kalian kembali saja. Apakah kuda-kuda ini akan menjadi ganas jika mereka sendirian? Tunjukkan sifat asli mereka. Orang tua itu memberi perintah. Anak didik baru itu pun pergi. Tirai memisahkan banyak anak didik. Mereka hanya bisa masuk dari luar. Kuda-kuda di dalam tidak bisa merasakan kehadiran orang di luar. Oh, beberapa kuda, begitu ditinggal sendirian, akan langsung menunjukkan sifat aslinya dan menghancurkan palungan. Perilaku mereka sangat buruk. Salah satu kuda makan rumput dengan patuh. Setelah makan, ia langsung berbaring dan beristirahat dengan tenang. Di antara semua kuda, ia adalah yang paling berperilaku baik. Dewa kuda Zuge benar-benar luar biasa. Kuda badai salju dapat dijinakan dengan sangat baik di tangannya. Saya tidak bisa tidak mengaguminya. Tepat ketika orang-orang mendesah dan dewa kuda Zuge merasa sedikit bangga, tindakan kuda Chen Jiu bahkan lebih mengejutkan mereka. Pasir gurun bagaikan salju, bulan bagaikan kait di gunung yan. Bagaimana bisa otak emas? Mari kita pergi di musim gugur yang cerah, puisi populer dan tak pernah terdengar di zaman kuno sebenarnya berasal dari mulut kuda badai salju dan dibacakan dengan jelas olehnya. Ya ampun, seekor kuda yang bisa membuat puisi, kuda yang sangat sentimental, dia hampir dewasa. Setelah banyak keterkejutan, semua orang setuju bahwa ini adalah kuda yang paling mirip manusia. Hebat sekali. Bagaimana dia melakukannya? Hanya dalam beberapa jam, dia bisa mengajari seekor kuda untuk membacakan puisi kuda yang begitu indah. Sungguh mengagumkan. Saudari Ding Siang, bisakah kamu mengizinkannya datang ke kandangku di masa mendatang? Wajah Kian Yuer penuh dengan kegembiraan. Dia benar-benar tidak bisa menahan cinta di hatinya. Kakak, kita harus mengizinkannya datang ke kandang kita di masa depan. Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Apakah kamu benar-benar adik perempuan kami? Para peri segera mengungkapkan kekaguman mereka kepada Chen Jiu. Mereka tampak seolah-olah telah ditundukkan oleh bakatnya. Wajah cantik mereka memerah. Luar biasa. Kakak-kakak, jangan terburu-buru. Kalau dia memang orang yang berbakat, aku tidak akan menikmatinya sendirian. Ayo kita bertanding dulu. Ding Siang mengerutkan kening. Dia menatap Chen Jiu dengan kebencian yang tak terhingga. Tria ini, tidak bisakah dia begitu menarik perhatian? Di babak ini, Chen Jiu dan Sugema masing-masing melatih kuda yang paling mirip manusia dan patuh. Mereka seri, seperti yang dikatakan lelaki tua itu, hal itu tidak diragukan lagi menimbulkan banyak ketidakpuasan. Orang-orang dengan mata yang jeli tahu bahwa kuda yang dilatih oleh Chen Jiu pasti lebih unggul. Namun, pengumuman orang tua itu membuat mereka imbang. Ini sungguh tidak adil. Tak berdaya, setelah pengumuman itu, tidak ada perubahan. Demi menyaksikan pertandingan yang lebih seru, semua orang tidak peduli dengan hal lain. Setelah babak ini, hanya tersisa 10 orang. Jumlahnya semakin sedikit, dan tingkat kesulitan kompetisi semakin tinggi. Chen Jiu, aku meremehkanmu, Sugema menatap Chen Jiu dan mulai menanggapinya dengan serius. Bakat muncul dari satu generasi ke generasi berikutnya. Generasi baru menggantikan generasi lama. Sugema, kamu sudah tua. Ejek Chen Jiu dengan berani, tanpa memberinya muka. Awalnya, orang-orang mungkin berpikir bahwa dia sembrono, tetapi sekarang, semua orang merasa bahwa dia memiliki kepercayaan diri karena Sugema, yang telah mendominasi dunia balap kuda selama ribuan tahun, tampaknya telah ditekan oleh sorotannya. Di masa lalu, ini adalah sesuatu yang tidak akan berani mereka bayangkan. Baiklah, di babak ini, kita butuh kuda-kuda roh yang telah kamu pilih di awal. Kirimkan mereka, bersamaan dengan suara lelaki tua itu, 10 kuda roh dengan bentuk yang berbeda-beda dikirim ke panggung. 763. Tak lama kemudian, lelaki tua itu mulai menjelaskan kepada semua orang, seorang perawat kuda yang cakap harus mulai dari mengenali kuda, menjinakkan kuda, dan menjinakkan kuda selangkah demi selangkah. Setiap langkah sangat penting. Di babak ini, kita menguji keterampilan berkuda. Selama ini, masih menjadi misteri seberapa dalam ikatan antara kuda dan manusia. Semoga ada keajaiban di antara kalian. Berkuda, seperti yang tersirat dari namanya, berarti bahwa semakin dekat kuda dengan manusia, semakin dekat pula kuda akan bekerja sama dengan manusia. Terutama dalam pertempuran yang berbahaya, kuda dapat membantu tuannya untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan memperoleh pahala abadi. Baiklah, ronde ini dibatasi hingga 10 jam. Gunakan perasaanmu yang paling tulus untuk berkomunikasi dengan kuda spiritualmu. Mengikuti kata-kata lelaki tua itu, kesepuluh kuda itu berinisiatif untuk mendekati tuan mereka. Berbicara, berkomunikasi, dan mencintai satu sama lain. Membelai dan berkomunikasi dengan kekuatan ilahi. Dengan bergabung, mereka semua mencoba mencapai tingkat keintiman dengan kuda mereka. Haha, kali ini Chen Jiwoo pasti kalah. Konon, Sugema mampu menyatu dengan kudanya sendiri. Di dunia berkuda, hampir tak ada yang bisa menandinginya. Sepuluh anak agung segera mulai mengejeknya, karena mereka tidak terbiasa dengan munculnya bintang yang sedang naik daun. Orang ini tidak jahat. Sang putra mahkota tersenyum tipis, masih tidak menunjukkan sedikitpun emosi. Saudari Ding Siang, apakah menurutmu dia bisa menang? Di sisi lain, Kian Yuer tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Itu pesaingmu. Kenapa kamu banyak bicara? Bagaimana saya tahu apa yang mampu dilakukannya? Orang ini bersembunyi terlalu dalam. Ding Siang menatapnya dengan penuh kebencian, dan tidak bisa menahan rasa cemburu. Iya, meskipun dia tidak mau mengakuinya, itu adalah fakta. Dalam banyak interaksinya dengan Chen Jiwoo, terutama dalam kompetisi ini, fakta bahwa dia sedikit lebih baik daripada Sugema membuatnya tidak bisa bersikap acuh-ta'acuh. Siapa Sugema? Dia telah berdiri di puncak ilmu berkuda selama ribuan tahun, dan tidak ada seorang pun yang dapat menggoyahkannya. Jika dia saja dapat dikalahkan, maka seberapa hebat ilmu berkuda Chen Jiwoo. Ding Siang sama sekali tidak dapat memprediksinya. Ini adalah bakat. Kekaguman para saudarinya membuat Ding Siang merasakan krisis. Dia merasa bahwa setelah kompetisi ini, pria ini mungkin benar-benar menjadi tokoh populer. Tampaknya mustahil baginya untuk memeluknya erat-erat lagi. Bagaimana pavilion kuda Ding Siang miliknya yang kecil dapat menampung seorang pelayan pria yang berbakat seperti dia. Namun, lelak sangat enggan melepaskannya. Orang ini telah melakukan hal semacam itu padanya yang membuat marah manusia dan dewa. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja. Lelak mengerti bahwa kepergian Chen Jiwoo pasti akan disertai dengan pemandangan dan keindahan yang tak terbatas. Saat itu, namanya akan menyebar ke seluruh dunia, dan dia akan duduk di atas keindahan, sementara dia hanya bisa menonton dari jauh. Memikirkan hal ini saja sudah cukup membuatnya gila. Tidak, dia tidak akan pernah melepaskannya. Dia adalah pengantin prianya, dan akan menjadi pengantin prianya seumur hidupnya. Namun, setelah mengambil keputusan, Dingsiang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Pria ini adalah orang yang sangat penting, dan dia hanyalah seorang cabul. Jika dia ingin mempertahankannya, bukankah dia harus membayar harga yang sangat mahal? Kakak Yan, aku merasa dia benar-benar bisa menjadi juara kali ini. Jangan lupa apa yang kau katakan. Kau harus mengenalkannya padaku secepatnya. Aku bisa melakukan ini, pria. Kian Yuer berada di sampingnya. Kata-katanya yang terus terang langsung membuat Dupa Ungu membara di hatinya. Dia tidak lagi punya keraguan. Huh, bagaimana mungkin dia membiarkan Kian Yuer merayu seorang wanita berbakat tak tertandingi yang diperolehnya dengan susah payah? Jika memang begitu, bukankah itu menunjukkan bahwa dia, periding siang, terlalu tidak kompeten? Jadi bagaimana jika dia harus berkorban sedikit? Dia harus mengendalikan pria ini. Chen Jiu, jika kamu benar-benar bisa menjadi juara kali ini, aku pasti akan memberimu keuntungan besar. Tapi kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Sepuluh jam berlalu dengan cepat. Di bawah pengawasan semua orang, sudah waktunya untuk menguji hasilnya lagi. Biar aku saja, aku bisa terhubung dengan kudanya. Berciuman, tidur dengan kuda, dan menjadi dekat seperti saudara, bahkan lebih dekat dari saudara perempuan. Tian Tai adalah yang pertama tampil. Dia benar-benar telah mencapai keadaan yang sangat intim dengan kuda King Yun. Aku juga, King Yue adalah orang kedua yang tampil. Dia juga sangat akrab dengan kuda itu. Aku bisa berkomunikasi dengan kuda roh. Akhirnya, orang yang tak tertandingi lainnya muncul. Dia adalah seorang pemuda. Dia adalah Kobe, pengantin pria dari pangeran mitos. Dia juga termasuk dalam garis keturunan mitos, dan dia memiliki temperamen yang tampan dan kuno. Kemudian, Kobe dan kuda roh dipisahkan. Mereka benar-benar dapat berkomunikasi dan mengetahui tentang hubungan satu sama lain, yang membuat semua orang terkesiap karena takjub. Namun, komunikasi ini hanya dapat dilakukan dalam jarak 10 meter. Agak mencolok tetapi tidak praktis. Kobe yang memukau memberikan banyak tekanan kepada para pendatang baru. Salah satu pria tersipu malu dan berdiri untuk berkata, kuda rohku dan aku telah mengembangkan cinta yang murni. Kami adalah suami istri, dan kami dapat berkomunikasi satu sama lain. Sekering. Kemudian, sesuatu yang membuat lelaki itu terdiam dan wanita itu menjerit terjadi. Lelaki ini mendorong kudanya di tempat, seolah-olah itu adalah kekasihnya, dan menciumnya dengan liar. Bajingan, pemimpin macam apa ini? Ini aib bagi reputasi sekolah. Saat mereka hendak melangkah terakhir, lelaki tua itu tidak tahan lagi. Ia melambaikan lengan bajunya dan menutupi pemandangan itu dengan punggungnya, untuk mencegah interaksi antara manusia dan kuda ini. Mata semua orang kotor. Pangeran Yin Yang, ini tampaknya pengantin priamu, kan? Meskipun kamu harus bersikap tidak bermoral jika ingin naik pangkat, kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang keterlaluan, kan? Semua orang tentu mengenali kusir ini. Sepuluh Tuan Muda Agung segera mulai mengejeknya. Orang ini benar-benar bajingan. Aku akan membunuhnya saat kita kembali. Pangeran Yin Yang kehilangan mukanya dan sangat marah. Pengantin pria menunjukkan keahliannya. Sugema juga berdiri dengan cepat, menunjukkan kepada dunia bahwa dia dan kudanya adalah satu. Ketika kekuatan ilahi mengalir melalui mereka, mereka seperti satu kesatuan, tak terpisahkan. Dewa Kuda, sorak-sorai penonton mencapai klimaks, menyebabkan kontestan di belakang merasakan lebih banyak tekanan. Chen Jiu, kau harus pergi duluan, beberapa dari mempelai pria tidak berani maju. Mereka semua bersembunyi di belakang Chen Jiu, ingin dia bertanding dengan Dewa Kuda. Oh, semua orang, jika aku tampil, aku khawatir kalian tidak akan bisa menonjol sama sekali. Apakah kalian yakin ingin aku tampil lebih dulu? Chen Jiu masih memiliki ekspresi arogan di wajahnya, tidak menaruh perhatian pada siapapun. Huff, jangan biarkan angin meniup lidahmu, bocah. Aku tidak percaya kau bisa lebih kuat dari gabungan manusia dan kudaku. Suge Ma juga sedikit marah. Jika dia benar-benar kalah dari Chen Jiu hari ini, dia akan kehilangan banyak muka. 764 Apa sebenarnya yang Chen Jiu coba lakukan? Saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Chen Jiu. Semua orang yang hadir menunggunya tanpa berkedip. Apakah dia mampu menciptakan keajaiban baru? Uff, tiba-tiba, ada kilatan darah. Chen Jiu telah memotong pembuluh darah kuda naga langit. Kemudian, dia menghubungkan pembuluh darah kuda naga langit ke tubuhnya sendiri. Ria dan kuda itu memiliki darah yang sama. Pembuluh darah mereka saling bersimbiosis dan kekuatan ilahi mereka saling berbagi. Ini adalah tingkat keintiman tertinggi yang legendaris. Konon, orang-orang kuno di kehidupan Chen Jiu sebelumnya sangat mencintai kuda mereka sehingga mereka menghubungkan pembuluh darah mereka dengan kuda naga langit. Mereka hidup rukun dan melahirkan para ork yang sangat kuat. Sementara semua orang masih dalam keadaan terkejut, Chen Jiu tersenyum dan berkata, ini belum berakhir. Semuanya, hanya ketika jiwa kita bersimbiosis, kita bisa benar-benar menjadi satu. Gemuru, dengan bantuan naga, jiwa Chen Jiu dan jiwa kuda naga langit menyatu menjadi satu. Mereka sekarang menjadi satu orang dan berbagi segalanya. Tentu saja, Chen Jiu masih dalam posisi dominan. Dia tidak membiarkan darah kuda mengalir ke tubuhnya. Ya Tuhan, keajaiban, kata lelaki tua itu sambil menatap Chen Jiu dengan heran. Ini adalah keajaiban dari Tanah Suci. Chen Jiu telah menciptakan presiden baru di dunia kuda. Ia ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah sebagai dewa kuda yang baru. Sisel, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi kemudian. Tubuh manusia dan tubuh kuda Chen Jiu mulai berubah lagi. Dalam sekejap, dia telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh kuda. Dia masih dalam bentuk manusia, tetapi ada aura kuda tambahan di sekelilingnya. Apa, apa ini? Apakah ini penggabungan para dewa yang selama ini dibayangkan orang? Lelaki tua itu terkejut lagi. Ia tidak dapat mempercayainya. Guru, bisakah kamu mengatakan bahwa aku nomor satu kali ini? Chen Jiu, yang telah menyatu dengan tubuh kuda, bertanya dengan kuat. Baiklah, baiklah. Selama kau bisa menyatu dengan kuda naga penembus langit lagi, aku yakin senior suge akan yakin akan kekalahannya. Lelaki tua itu mengangguk. Ia tidak bisa lagi berbohong. Itu bukan masalah. Chen Jiu mengangguk. Kuda naga langit perlahan muncul di tubuhnya lagi. Setelah pembuluh darah terputus, mereka masih menjadi dua individu dan tidak saling memengaruhi. Ini luar biasa. Dari mana orang ini berasal? Kok bisa dia punya skill berkuda yang sehebat itu? Seru banyak orang lagi. Mereka sangat terkesan. Dia menang. Dia menang lagi. Aku tahu dia bisa menang. Kakak Yan, kau harus mengenalkannya padaku. Kian Yuer sangat gembira. Kian Yuer memohon. Adalah. Tidak diragukan lagi, setelah para penjaga kandang lainnya menyelesaikan pertunjukan mereka, ketika lelaki tua itu mengumumkan bahwa Chen Jiu adalah juara, semua orang merasa yakin. Bahkan Zugema tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan apapun. Tuan Muda, saya khawatir orang ini tidak sederhana. Mengapa kita belum pernah mendengarnya sebelumnya? Sepuluh Tuan Muda teratas semakin penasaran dengan Chen Jiu. Mereka ingin tahu lebih banyak tentangnya. Jangan khawatir. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanyalah seorang kusir. Selama dia menjadi kusir, dia ditakdirkan untuk menjadi budak kita. Bukankah begitu? Tuan Muda Zuge berkata sambil tersenyum. Maksudnya adalah jika kusir itu patuh, dia akan menjadi kusir. Jika tidak, dia akan mati. Hebat, hebat sekali. Di antara hadirin, Luobo memeluk peri perempuan dan menciumnya dengan penuh gairah. Dia sangat gembira. Dengan bakat ini, ada harapan bagi kebangkitan olah darah naga kita. Sialan, kau pikir aku? Hei Tianhe, orang yang mudah ditipu. Beraninya kau merebut gadisku di depanku. Kau mencari kematian. Sayangnya, gadis itu sudah direbut, dan dia orang yang tangguh. Ah, Luobo membayar harga yang mahal untuk ini. Namun, memikirkan rasa peri, dia merasa itu sepadan. Setelah ledakan kegembiraan, kompetisi berlanjut. Semua orang tahu bahwa sebagai peternak kuda, kami paling takut kuda kami jatuh sakit. Terutama yang menderita penyakit terminal, mereka dapat membuat kami sangat menderita hingga kami ingin mati saja. Berdasarkan penjelasan lelaki tua itu yang penuh air mata, ratusan kuda yang menderita penyakit terminal dibawa ke Chen Jiu dan yang lainnya untuk dirawat. Sebagai kusir yang handal, mengobati penyakit kuda adalah keterampilan yang harus mereka pelajari. Jika mereka tidak tahu cara mengobati penyakit kuda, maka mereka tidak akan menjadi kusir yang handal. Ratusan kuda roh di sini semuanya sakit parah dan tidak akan hidup lama. Kalian dapat memilih sesuka hati. Selamatkan satu dan kalian akan mendapatkan satu poin. Siapapun yang memiliki skor tertinggi akan menjadi pemenang terakhir dan menerima hadiah tertinggi. Orang tua itu menatap Chen Jiu dengan penuh harap. Meskipun ini adalah kompetisi, jika mereka dapat menyelamatkan banyak kuda roh, itu pasti akan menjadi hal yang membahagiakan bagi semua orang. Babak final akhirnya tiba. Sekalipun Chen Jiu tidak bisa memenangkan kejuaraan kali ini, dia akan menjadi pusat perhatian. Zhao Yan menghela nafas. Dia juga mengagumi bakat Chen Jiu. Hei, jangan tertipu oleh ketampanannya. Faktanya, orang ini tidak seperti yang terlihat. Dia benar-benar bajingan. Ding Siang segera mencoba membujuk mereka dan meremehkan Chen Jiu. Kakak, katakan pada kami, mengapa dia tidak seperti yang terlihat? Ucapan Kian Yu R. langsung membuat Ding Siang terdiam. Mungkinkah dia sedang mengalami masalah besar dan perlu sering melakukan masturbasi? Melepaskan. Sambil menggelengkan kepalanya, Ding Siang benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Ding Siang, apakah kamu juga tidur dengan pria ini? Kian Yu R. bertanya lagi. Tidak, dia hanya seorang kusir dengan status rendah. Perilakunya sangat buruk. Bagaimana mungkin aku bisa tidur dengannya? Kecuali kalau aku buta. Ding Siang menggelengkan kepalanya dan menolak mengakuinya. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena selangkah lebih maju darimu. Menurutku yang terpenting adalah pria ini berbakat. Lihat dia, dia sangat berbakat. Dia sangat bijaksana dan dapat diandalkan. Kian Yu R. menatap Chen Jiu dengan obsesif dan berkata. Kian Yu R., kau seperti kuda betina yang sedang birahi sekarang. Ding Siang menegur dengan marah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak cemberut. Bahkan jika aku sedang birahi, aku rela melakukannya untuknya. Pada saat ini, Kian Yu R. tidak goyah dan setia. Kau tidak punya harapan. Ding Siang memutar matanya dan juga sedikit marah. Saat mereka berbincang, kompetisi berkuda pamungkas akhirnya dimulai. Sepuluh kusir mulai memasuki kandang kuda dan memilih kuda-kuda roh untuk dirawat. Kuda-kuda roh itu terluka, tidak sengaja memakan rumput beracun, atau lahir dengan penyakit yang membandel. Apapun alasannya, saat ini, seratus kuda roh itu semuanya sekarat. Mereka lebih banyak mengembuskan napas daripada bernapas. 765 Kuda roh surgawi ini lahir tanpa mata hati. Semakin ia tumbuh, semakin sulit baginya untuk mempertahankan hidupnya. Jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda harus membuka mata hati untuknya. Tidak seorang pun berani ceroboh di depan kuda roh surgawi. Tiantai datang ke hadapan kuda roh surgawi dan membuat keputusan. Dia menggunakan pedang ilahi pembelah langit dan membelah perut kuda roh surgawi di tempat. Sayangnya, kuda roh surgawi lemah dan tidak dapat menahan kehilangan banyak darah akibat operasi. Di bawah siksaan Tiantai, ia mati secara tidak wajar. Kau membunuh kuda roh surgawi secara langsung. Kau keluar, teriak lelaki tua itu tanpa ampun. Tiantai meninggalkan panggung kompetisi tanpa daya. Ia tidak memiliki kesempatan untuk masuk sepuluh besar. Tidak apa-apa untuk mengobati penyakitnya, tetapi jika seseorang tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengobati kuda roh surgawi, dia akan dihukum. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan. Kuda roh surgawi ini diracuni. Aku punya pil penawar racun di sini. Mungkin itu bisa membantunya pulih. Pada tahap ini, tidak ada yang mau menyerah. Selama mereka berhasil menyelamatkan kuda roh surgawi, mereka pasti akan masuk dalam sepuluh besar. King Yue menemukan kuda roh surgawi yang diracuni dan dengan tegas memberinya pil penawar racun. Namun, situasi yang mengerikan terjadi. Akan lebih baik jika dia tidak memberinya makan. Begitu dia memberinya makan, kuda roh surgawi itu menjerit panjang dan berubah menjadi genangan darah. Itu pemandangan yang mengerikan. Ya Tuhan, apakah kau memberinya pil penawar racun atau pil dewa segala racun? King Yue juga tersingkir dari kompetisi di bawah tatapan ragu dari para pengurus kandang lainnya. Tersingkirnya dua orang penjaga kandang kuda membuat penjaga kandang kuda lainnya menjadi waspada. Mereka tidak berani memperlakukan kuda roh surgawi dengan sembarangan. Berbeda dengan mereka, Sugema bersikap tenang di depan kuda-kuda lainnya. Sambil berjalan, ia menarik seekor kuda roh surgawi dan menggunakan telapak tangannya untuk memijatnya. Gemuruh, Ki yang kacau balau melonjak. Kuda roh surgawi yang terluka parah menjadi semakin kuat. Dalam waktu singkat, ia mendapatkan kembali vitalitasnya dan menjadi bersemangat lagi. Senior Sugema telah memperoleh satu poin. Orang tua itu merasa senang dan segera mengumumkan. Ini buruk. Sugema adalah seorang master yang tak tertandingi. Di hadapannya, Chen Jiu hanya bisa dihitung sebagai seekor semut. Dibandingkan dengan pengalaman dan keterampilan Sugema, Chen Jiu pasti kalah. Pada saat ini, Ding Siang tidak dapat menahan diri untuk tidak putus asa. Mungkin ini adalah kehendak surga. Anda ingin mendapatkan keuntungan saya. Saya khawatir itu tidak mungkin. Sulit untuk mengatakannya sampai akhir. Aku yakin dia bisa melakukannya. Kian Yuer masih sangat yakin tentang ini. Iya, tindakan Chen Jiu seringkali tidak terduga. Saya pikir dia masih punya rencana cadangan. Para peri itu tidak diragukan lagi sangat baik padanya. Menghadapi Ding Siang, mereka bahkan bertanya, apakah kamu punya prasangka buruk padanya? Jika kamu tidak menyukai pengemudi kereta ini, kamu bisa memperkenalkannya kepada kami. Chen Jiu telah mencetak satu poin. Chen Jiu tidak mengecewakan semua orang. Dia mengangkat seekor kuda roh dan memukulnya. Kuda itu hidup kembali dan semua orang terkejut dan terdiam. Anak baik, kamu punya keterampilan. Selanjutnya, Sugema mengeluarkan kuda spiritual lainnya dan mulai mengobatinya. Kuda spiritual yang telah dijatuhi hukuman mati ini, di tangannya, terlahir kembali. Setiap kuda spiritual itu kembali penuh dengan kekuatan dan vitalitas. Lagi, Chen Jiu tidak mau mengakui kekalahan. Dia merawat satu kuda roh yang dirawat Sugema. Dia sedang bertanding dengan Sugema. Setelah merawat delapan belas kuda spiritual berturut-turut, wajah Sugema berangsur-angsur menjadi serius. Selama perawatan, ia tidak lagi mengoperasikan keterampilannya secara membabi buta dan memijat kuda-kuda tersebut. Selain itu, ia juga melengkapinya dengan pengobatan spiritual untuk membalikkan keadaan. Sugema adalah Sugema. Tidak peduli seberapa sulit penyakitnya, ia mampu menyembuhkannya dengan tangan dan obat-obatannya. Ini menunjukkan sikapnya yang tak tertandingi. Adapun Chen Jiu, dia bahkan lebih luar biasa. Mungkin jika dia tidak ada, Sugema akan dipuja oleh semua orang lagi. Namun, dia adalah anomali. Dengan pukulannya, dia juga menyembuhkan banyak kuda roh. Ini benar-benar menumbangkan pemahaman semua orang. Mungkinkah pemukulan juga merupakan semacam pengobatan? Chen Jiu, kau benar-benar lawan yang tangguh. Kau telah membangkitkan semangat bersaing yang selama ini telah kupendam. Sugema menatap Chen Jiu dengan serius. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak semakin termotivasi. Para ahli merasa kesepian. Dia telah berada di puncak keterampilan berkuda selama puluhan ribu tahun. Sugema sangat menantikan munculnya seorang ahli dalam keterampilan berkuda. Namun, dia juga takut Chen Jiu benar-benar akan melampauinya. Oleh karena itu, dia harus menang. Bas, Sugema mengeluarkan pil penciptaan ilahi dan langsung mempertaruhkan fondasinya. Mengenai hal ini, Chen Jiu hanya tersenyum dan berkata, keberadaanmu ditakdirkan hanya sebagai batu loncatan bagiku. Selama aku menginjakmu, maka aku akan menjadi dewa kuda berikutnya. Tak kenal takut, tak kenal takut. Ada naga ilahi yang tinggal di dalam cincin itu. Bahkan para dewa harus memandang rendahnya. Siapakah Sugema? Benar saja, setelah menyembuhkan delapan belas kuda roh, keduanya masih seimbang. Ini, menghadapi kuda kuda roh berikutnya, Sugema tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika aku tidak salah, kuda kuda roh ini dikutuk. Jika aku tidak menemukan orang yang mengutuk mereka dan memahami penyebab kutukan racun, bahkan aku tidak akan bisa menghilangkannya. Kutukan adalah kekuatan yang sangat aneh. Mustahil untuk menghindarinya. Karena terlalu banyak variasinya, wajar saja sulit menemukan obat yang tepat untuk menghilangkannya. Apa? Apakah kau akan mengaku kalah? Chen Jiuterkeke, seolah-olah dia punya kartu di lengan bajunya. Apapun yang terjadi, aku harus mencoba. Dengan pengalamanku selama 10 ribu tahun, aku tidak yakin aku akan kalah darimu. Sugema tentu saja tidak akan mengaku kalah. Meskipun dia tidak memiliki keyakinan mutlak, dia tetap penuh percaya diri. Mereka kembali berkompetisi untuk mematahkan kutukan tersebut. Serangkaian benda aneh muncul di tangan Sugema. Ia menggunakannya untuk mematahkan kutukan pada delapan kuda roh, sehingga mereka bisa mendapatkan kembali kesehatan mereka. Namun, ketika kuda roh kesembilan disembuhkan, kutukan itu menjadi bumerang dan berubah menjadi genangan darah di tempat. Sugema tidak dapat melanjutkan penyembuhannya. Menoleh ke arah Chen Jiyu, dia memegang penggaris di tangannya dan menggumamkan sesuatu. Setiap kali dia menekan penggaris, kutukan pada kuda roh akan hilang dan mereka akan mendapatkan kembali vitalitas mereka. Semua orang tercengang. Penyakit terminal apa? Penyakit fatal apa? Di hadapannya, itu hanyalah permainan anak-anak. Tidak layak disebut. Apa itu dewa kuda? Mungkin ini adalah dewa kuda yang sebenarnya. Tepat ketika semua orang terkejut, Chen Jiyu telah selesai menyembuhkan semua kuda roh. Demi surga, Chen Jiyu, kau benar-benar penyelamat yang dikirim oleh para dewa. Terima kasih kepada para dewa, terima kasih kepada surga. Orang tua itu begitu emosional hingga ia menangis. Melihat banyaknya kuda roh yang telah pulih, ia semakin terharu. Guru, bisakah Anda mengumumkan bahwa saya adalah juaranya? Chen Jiyu bertanya dengan santai seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sepele. 766. Tidak, kami belum menyembuhkan kuda roh itu. Mengapa kami membiarkannya memenangkan kejuaraan? Para kusir yang tersisa telah menjadi hiasan belaka. Mereka sangat tidak mau menerima hasil ini. Dewa kuda. Dewa kuda, munculnya bintang baru sudah cukup untuk membuat orang-orang itu bergegas maju. Para pemuda berdarah panas itu menjadi gila. Keahlian berkuda Chen Jiyu yang luar biasa bagaikan sebuah legenda, membuat orang-orang mengagumi dan memujanya. Di bawah sorak-sorai para siswa yang tiada henti, ketidakpuasan banyak kusir langsung terpendam. Sungguh sulit bagi orang-orang untuk memperhatikan hal ini. Karena kemunculan dewa kuda suge, Institut Ilahi telah meningkatkan kesulitan kompetisi. Namun, meskipun demikian, itu tidak sulit bagi Chen Jiyu. Kemuliaan ini, sikap menekan dewa kuda suge ini, ditakdirkan untuk dikagumi oleh banyak orang. Chen Jiyu, dari seorang kusir rendahan menjadi dewa kuda yang terkenal di Institut Ilahi, hanya butuh satu hari. Kompetisi berkuda telah sepenuhnya mengubah lintasan tanah sucinya. Ya Tuhan, bocah sialan ini benar-benar gila. Balai darah naga memohonmu untuk bergabung dengan kami, wajah luoboh memar dan bengkak, tetapi dia tertawa bahagia saat ini. Ya Tuhan, apa yang telah kulewatkan? Dia adalah dewa kuda. Dia sebenarnya adalah dewa kuda yang baru. Mengapa aku menolak permintaan kawinnya? Beberapa peri wanita dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian. Jika Tuhan dapat memberiku kesempatan lagi, aku berharap untuk kawin dengannya sepuluh ribu kali. Wah, dia sangat tampan. Penampilannya yang asal-asalan sungguh bergaya. Peri-peri lainnya tergila-gila padanya. Wanita paling takut menjadi jelek, dan pria paling takut menjadi tidak berbakat. Ini karena begitu mereka memilikinya, mereka pasti akan menjadi sosok yang menarik. Pada saat ini, penampilan Chen Jiu tidak lagi penting. Emas akan selalu bersinar. Dia sekarang seperti berlian, tergila-gila pada peri wanita yang tak terhitung jumlahnya. Ini, luar biasa. Dia benar-benar memenangkan kejuaraan. Bahkan dewa kuda Zuge tidak dapat dibandingkan dengannya. Aku menginginkan pria ini. Saudari Yan, saudari Yan, kalian harus memperkenalkannya kepadaku. Oke. Kian Yuer menatap Zhao Yan dengan penuh harap. Dia sangat puas. Pemuda yang sangat berbakat, haruskah aku mengambilnya sendiri? Kata-kata Zhao Yan membuat wajah Kian Yuer berubah drastis. Benar sekali. Meskipun kultivasinya agak lemah, bakatnya dalam memelihara kuda sudah cukup untuk mengalahkan siapapun. Hanya kemampuan ini saja sudah cukup untuk mendominasi tanah suci. Fang Rou juga menunjukkan ekspresi kagum. Tampan sekali. Tampan sekali, keren sekali. Mengmeng bahkan lebih mengemaskan. Ia menangkup pipinya yang kemerahan dengan kedua tangannya yang kecil. Tampak sangat mengemaskan dalam kegilaannya. Kalian, kalian semua adalah periciptaan yang bermartabat. Jadi mengapa kalian bertingkah seperti anak kuda betina yang sedang berahi? Sungguh, apakah kamu belum pernah melihat seorang pria sebelumnya? Ding Siang mengeluh. Dia sangat tidak senang. Saudari Ding Siang, kita harus melindungi pria ini dengan baik. Saat dia dewasa, dia pasti akan mendapat tempat di tanah suci. Zhao Yan dengan ramah memberitahu Ding Siang. Dia telah membuat keputusan saat itu juga. Ini, Ding Siang ragu-ragu. Dia tahu bahwa Chen Jiu masih terlalu lemah. Dia mungkin akan menghadapi banyak bahaya dan persaingan. Jika dia meninggal sebelum waktunya, semua kejayaannya akan hilang. Dia lemah sendirian. Jika para saudari bekerja sama, bukankah mereka benar-benar dapat mengembangkan bakat yang tak tertandingi? Memikirkan hal ini, Ding Siang tidak begitu muat dengan penambahan para saudari itu. Namun, dia tetap membuat pernyataan sebelumnya, kamu bisa melindunginya, tetapi kamu tidak boleh mengisi kantongmu sendiri. Kakak, kita tidak perlu begitu cemas, kan? Para suster menegur, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti berbicara. Namun, kesepakatan telah dibuat di antara mereka. Dewa kuda baru itu telah mereka kembangkan. Hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat mereka bersemangat. Sialan? Bocah sialan ini benar-benar mampu. Sepuluh tuan muda agung tidak dapat menahan rasa kesal ketika melihat tatapan Chen Jiu. Sudah kubilang dia sangat aneh, tapi kamu tidak percaya. Zhao Zuanjin juga sangat tidak puas. Tidak apa-apa bagi kami, tetapi sangat disayangkan Dewa Kuda Sugekalah. Tuan muda tertinggi, ada apa denganmu? Seseorang menatap Tuan muda tertinggi dengan niat jahat. Kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa. Ini hanya kompetisi berkuda. Jangan terlalu khawatir. Semua orang, kalian harus tahu bahwa panggung kita lebih luas dan lebih besar. Tuan muda tertinggi tersenyum tipis. Selain sedikit murung, dia tidak memiliki ketidakpuasan apapun. Benar sekali, dia hanya seorang juara berkuda. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Ketika Tuan muda memikirkan kultifasi mereka yang luar biasa, mereka kembali membenci Chen Jiu. Ada banyak perbincangan. Entah itu kebencian atau kekaguman, Chen Jiu kini ditakdirkan menjadi pusat perhatian semua orang. Ia berpakaian compang kemping dan melambaikan tangan kepada semua orang dari waktu ke waktu. Sikapnya persis seperti pemimpin sekte pengemis yang sedang berpatroli. Sungguh menakjubkan. Diamlah, semua orang, tenanglah. Sekarang, mari kita bersiap untuk memberikan penghargaan kepada kompetisi. Di bawah tekanan lelaki tua itu, semua orang terdiam untuk sementara waktu. Mereka semua menata podium dengan penuh harap, khidmat dan hormat. Generasi muda akan melampaui kita seiring berjalannya waktu. Sebagai ungkapan rasa hormatku padamu, penghargaanku juga milikmu. Dewa kuda Suge tidak punya muka untuk berdiri di belakang Chen Jiu dan menerima penghargaan bersamanya. Itu adalah keputusan yang murah hati yang dapat dianggap sebagai cara untuk menyelamatkan muka bagi seniornya. Jika memang begitu, maka aku akan berterima kasih kepada senior Suge. Chen Jiu mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia senang menerima semua penghargaan itu. Baiklah, Chen Jiu, sepuluh hadiah teratas kompetisi ini adalah milikmu. Selamat telah menciptakan keajaiban dalam kompetisi pertukaran berkuda. Orang tua itu mengagumi Chen Jiu dan langsung mengundangnya, Namaku Mayun. Aku harap kamu bisa bergabung dengan institut ilahi kami sebagai guru. Ah, menjadi seorang guru. Chen Jiu benar-benar terkejut. Niat awalnya adalah menjadi seorang pelajar, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang guru. Selain itu, apakah dia terlihat seperti panutan? Tidak buruk. Prestasi dan kemuliaanmu sudah cukup untuk menjadi guru berkuda di lembaga kami. Saat ke datang, aku harus menyerahkan posisiku sebagai kepala departemen berkuda kepadamu. Kata Mayun tulus. Ini, bisakah saya dipromosikan langsung menjadi guru? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara pelan. Sejak zaman dahulu, guru selalu lebih unggul daripada siswa. Jika dia bisa menjadi guru, bukankah itu 108 ribu kali lebih baik daripada menjadi siswa? Tentu saja. Meskipun kultifasimu agak rendah, aku yakin Institut Ilahi akan membuat pengaturan khusus untukmu. Selama kamu setuju, aku jamin kamu akan bisa mendapatkan sertifikat kualifikasi guru dari Institut Ilahi dalam waktu tiga hari. Mayun berjanji sambil menepuk dadanya. Jika aku menjadi guru, apakah aku bisa bergerak bebas? Tanya Chen Jiu lemah. Dia juga sedang mempertimbangkan keputusan akhirnya. 767 Ya ampun, sudah berakhir, sudah berakhir. Jika bocah ini menjadi guru di masa depan, bukankah dia akan melampaui kita? Jika kita ingin memberinya pelajaran, bukankah kita akan menghianati guru dan leluhur kita? Ding Siang merasa seperti akan pingsan. Dia tidak pernah menyangka perubahan yang begitu mengejutkan. Beberapa saat yang lalu, dia masih lemah. Bahkan jika dia memenangkan kejuaraan, dia paling-paling hanya akan menjadi seorang pengantin pria. Namun, sekarang, semuanya berbeda. Dia kemungkinan akan menjadi guru di akademi. Guru ini adalah orang yang berbudiluhur dan berwibawa. Bahkan dia harus menghormatinya. Kakak Ding Siang, mengapa kamu ingin memberinya pelajaran? Saya pikir setelah Chen Jiu menjadi guru, kita dapat memintanya untuk mengajari kita keterampilan berkuda kapan saja. Bukankah itu hal yang hebat? Kian Yuer memiliki pendapat yang berbeda. Ya, Mengmeng akan belajar keterampilan berkuda dari guru Chen di masa depan. Kemajuannya akan sangat cepat, kata Mengmeng dengan polos. Jika dia bisa menjadi guru, keselamatannya akan sangat terjamin di masa depan. Selain itu, akan lebih masuk akal bagi kita untuk melindunginya. Saya mendukungnya. Zhao Yan juga mengungkapkan pendapatnya sendiri. Tiba-tiba, dia menjadi guru. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan itu. Fang Rou tidak terbiasa dengan itu. Wajahnya merah dan pusing. Kau, Ding Siang menatap tajam ke arah keempat gadis itu. Dalam hati, ia bergumam, kau ingin belajar keterampilan berkuda darinya. Apa kau tidak takut dia akan menunggangimu seperti kuda? Sepuluh Tuan Muda Agung juga mengerutkan kening tanpa henti. Mereka agak terkejut dengan perubahan mendadak ini. Bagaimana bisa bocah nakal ini menjadi guru? Ini adalah aib bagi budaya sekolah kita. Zhao Zuan Jin adalah orang pertama yang mengungkapkan ketidakpuasannya. Iya, kita harus menghubungi kepala keluarga kita dan menghentikannya. Banyak anak-anak yang sangat menentangnya. Semuanya, aku tidak perlu melakukan ini. Namun, Tuan Muda Zizun tersenyum tipis dan berkata, kenaikan pangkat Chen Jiu sebagai guru sebenarnya dapat mewariskan keterampilan berkudanya, yang tidak dapat dianggap sebagai hal yang buruk. Mengenai statusnya, itu hanya omong kosong. Dalam hati kami, apakah Anda masih peduli dengan seorang guru? Benar sekali, jika kita memberinya muka, dia akan menjadi guru kita. Jika tidak, dia hanya akan menjadi tikus. Tuan-tuan Muda lainnya mengerti dan tertawa sinis. Ya, ya, banyak siswa berteriak. Mereka semua ingin mempelajari keterampilan berkuda Chen Jiu. Chen Jiu, mengapa kamu masih ragu-ragu? Tidakkah kau ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih kesuksesan yang luar biasa? Mayun menatap Chen Jiu dan berkata dengan penuh semangat. F-sterisk cek, aku akan melakukannya. Bukankah aku bodoh jika tidak melakukan hal baik seperti itu? Chen Jiu langsung setuju. Bagus, Chen Jiu, mulai sekarang kau akan menjadi rekan kerja kami. Mayun begitu gembira hingga ia langsung memeluk Chen Jiu dengan penuh rasa puas. Mayun, aku juga ingin menjadi guru dan terus bersaing dengannya. Mengapa kamu tidak melakukannya juga? Sugema tiba-tiba berbicara. Dia sebenarnya ingin mengajar juga. Bagus, bagus, institut ilahi kami pasti akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Mayun tersenyum sangat gembira. Mereka telah mendapatkan banyak hal kali ini. Guru Ma, bukankah sudah waktunya untuk membagikan hadiah? Chen Jiu kemudian mengulurkan tangannya untuk meminta hadiah. Ah, kepalaku yang tua, aku lupa hal terpenting saat aku bahagia. Berikan hadiah, berikan hadiah sekarang. Saat Mayun berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah botol dan berkata, ada 100 ribu batu dewa yang disiapkan untuk kompetisi ini, serta sejumlah pil dewa dan beberapa ramuan dewa. Meskipun biasanya tidak cukup, aku akan membuat pengecualian dan memberikannya kepadamu. Terima kasih, tetuama. Jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih. Ini belum berakhir. Tiga pemenang teratas masing-masing akan menerima senjata ilahi. Aku akan memberikannya kepadamu juga. Saat Mayun berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan tombak dan berkata, ini adalah tombak ilahi asal tiga. Tombak ini terbuat dari tiga objek ilahi, emas tertinggi, kayu surgawi, dan air asal. Tombak ini tidak dapat dihancurkan dan dapat memperbaiki dirinya sendiri. Tombak ini sangat langka. Barang bagus. Chen Jiu bahkan lebih gembira saat menerima tombak ilahi asal tiga. Ada yang lebih baik lagi. Apa ini? Saat Mayun berbicara, dia sekali lagi mengeluarkan pedang dan berkata, ini adalah pedang dewa empat alam. Pedang ini terbuat dari emas tertinggi, kayu surgawi, air asal, dan api misterius. Saat menyerang, pedang ini memiliki atribut api dan sangat kuat. Ini, aku ingin tahu apa hadiah pertamanya. Chen Jiu semakin menantikan hadiah terakhir. Kau benar-benar rakus, nak. Hadiah pertama adalah lima elemen. Dia mengeluarkan pedang dengan lima warna yang saling tumpang tindih. Pedang itu sangat mistis dan luar biasa. Dia memperkenalkan, pedang ini memiliki kidari lima elemen. Pedang ini memiliki karakteristik tidak dapat dihancurkan, regeneratif, peledak, serangan api, daya tahan, dan lainnya. Itu adalah senjata terbaik dari kelas dewa perang. Aku harap kau menghargainya. Senjata tingkat tinggi sekelas dewa perang. Luar biasa. Chen Jiu menerima pedang itu dengan gembira. Dia sangat gembira. Dia sangat bersemangat. Chen Jiu, kau benar-benar kebanggaan keluarga Chen. Kau juga putra ibu Yan. Hidupmu ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Di sudut bawah panggung, sesosok tubuh menyaksikan semua ini dengan air mata di matanya. Ia sangat bersyukur. Sosok itu tidak lain adalah kakak laki-laki Chen Jiu, Chen Da. Sejak awal kompetisi, ia diam-diam memberi selamat kepada Chen Jiu tanpa mengatakan apapun. Sialan, sialan, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu kaya? Dua pasang mata yang menyeramkan menatap Chen Jiu dengan kebencian yang sangat. Tian Tai dan King Yue telah memeras otak mereka untuk mengumpulkan kiemas tertinggi dan menempa senjata ilahi emas tertinggi. Mereka menganggapnya sebagai harta karun. Namun, sekarang setelah Chen Jiu memberi mereka hadiah, mereka segera melupakannya. Mereka tidak dapat mengejarnya bahkan jika mereka menyanjungnya. Ini benar-benar membuat mereka sangat marah. Tidak, saudara Tai, kita tidak bisa membiarkannya tumbuh seperti ini. Kalau tidak, anakku akan berada dalam bahaya. King Yue berkata dengan nada licik. King Yue, maksudmu, tapi dia sekarang seorang guru. Aku khawatir tidak baik bagi kita untuk menyentuhnya, kan? Tian Tai sedikit ragu. Kakak Tai, dia belum jadi guru, kan? King Yue tersenyum licik dan berkata, jika kita mengambil semua kemuliaan dari putraku, dia pasti akan tumbuh lebih cepat. Selama kita melakukannya dengan sempurna, tidak ada yang akan tahu apapun. Benar sekali. Dengan statusku yang lebih tinggi di keluarga, bahkan jika mereka tahu, tidak akan ada yang berani melakukan apapun pada kita. Tian Tai mengangguk sedikit dan menyetujui usulan King Yue. Rencana besarnya diam-diam dibuka untuk Zhang Jiu. Selama ada kesempatan, dia pasti akan memberinya pukulan fatal. Chen Jiu, yang sama sekali tidak menyadari semua ini, sedang dalam suasana hati yang baik setelah menerima semua hadiah. Di atas panggung, ia terus berbasa-basi dengan Mayun dan orang-orang lain yang datang untuk menyambutnya. Pada akhirnya, kompetisi berakhir dengan suasana yang meriah. Pada saat ini, Ding Siang menolak permintaan para peri. Dengan alasan Chen Jiu lelah, dia membawanya kembali ke rumahnya sendirian. 768 Apa, Chen Jiu? Beraninya kau memperlakukanku seperti kuda betina? Jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena kamu memenangkan kejuaraan berkuda. Hanya ada satu juara setiap tahun, jadi itu tidak langkah. Ding Siang memutar matanya dan membalas dengan tidak senang. Apakah begitu? Kalau begitu Dewa Kuda Suge tidak muncul setiap tahun, kan? Chen Jiu terkekeh dan berkata, aku sudah setengah langkah memasuki dunia pelatihan kuda. Jika kamu tidak memperlakukanku dengan baik, apakah kamu tidak takut aku akan meninggalkan lembaga pelatihan kudamu? Huff, dengan adanya aku di sini, apakah kau bersedia pergi? Ding Siang memutar bola matanya yang indah, tampak sangat menggoda. Genit. Eh, nona. Chen Jiu tercengang. Ding Siang benar-benar bertingkah genit di depannya. Jika ini tidak terduga, wanita ini juga seharusnya tertarik padanya. Chen Jiu sendirian di tanah suci. Setiap kali ia berhasil mencapai terobosan, ia harus menjaga dirinya sendiri dengan cara masturbasi. Kehidupan yang pahit ini adalah sesuatu yang tidak ingin dijalani Chen Jiu lagi. Peri Ding Siang bertubuh ramping, harum, dan sangat lembut. Dia begitu lembut dan cantik sehingga membuat hati orang-orang sakit. Dia telah lama memasuki hati Chen Jiu. Selama ini, ia tidak pernah mendapat kesempatan karena kultivasinya terlalu rendah. Di hadapan peri penciptaan, ia bukanlah apa-apa. Meskipun ada hubungan yang tidak jelas di antara mereka berdua, ia tidak berani bersikap terlalu lancang. Kalau tidak, jika Ding Siang marah, ia akan kehilangan nyawanya. Sekarang, Chen Jiu sepertinya mencium sedikit cinta. Dia merasa bahwa peri Ding Siang sepertinya tidak begitu menolaknya saat ini. Apa, belum pernahkah Anda melihat wanita cantik sebelumnya? Biar ku beritahu, Ding Siang, kau dibesarkan olehku, jadi kau tidak boleh melupakan asal usulmu. Ding Siang melotot padanya dan segera mulai mendidiknya. Ya, 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 aku terlahir sebagai lelaki Ding Siang, dan aku akan mati sebagai hantu Ding Siang. Nona, aku milikmu sekarang, oke. Ketika Chen Jiu sedang menunjukkan kesetiaannya, dia tiba-tiba muncul di hadapan Ding Siang. Dia sangat dekat dengannya, selangkah lebih dekat untuk menguji batasnya. Dulu dia pasti akan marah, tapi sekarang wajah klof malah memerah, menghadapi ciuman laki-laki ini. Dia tidak menolaknya dengan keras, tetapi berkata dengan ketidakpuasan, bisakah kamu mengganti pakaianmu? Rumah kuda lelaku tidak seburuk itu, kan? Tidak banyak kata di internet. Baiklah, Nona, Anda dapat berganti pakaian sesuka Anda. Saya siap membantu Anda. Chen Jiu tidak bergerak. Ia bahkan dengan berani meminta Ding Siang untuk membantunya berganti pakaian. Apa? Bajingan, kau hanya seorang kusir kecil. Beraninya kau memintaku mengganti pakaianmu. Kau pikir aku seorang pembantu. Ding Siang membalas dengan marah. Nona, saya telah mendapatkan kehormatan yang begitu besar untuk pavilion Ding Siang. Bukankah itu cukup bagi Anda untuk memperlakukan saya secara berbeda? Tahukah kamu? Mulai sekarang, semua orang tahu bahwa ada dewa kuda yang duduk di Institut Kuda Ding Siang. Siapa yang akan datang ke sini untuk membuat masalah di masa depan? Chen Jiu membual tanpa malu-malu. Jangan membual pakaian apa yang ingin kamu kenakan. Ding Siang mengganti topik pembicaraan dan setuju. Yah, Chen Jiu diam-diam berpikir bahwa dia punya kesempatan. Dia langsung berteriak, sebenarnya, aku tidak suka memakai pakaian. Dasar tak tahu malu. Ding Siang memarahi, tetapi masih menanggalkan pakaian compang kemping Chen Jiu dengan tangan gemetar. Dibandingkan dengan pakaian compang kemping itu, sepertinya lebih baik jika kamu tidak memakainya. Nona, akan lebih baik jika Anda tidak memakainya. Chen Jiu menatap Ding Siang dengan mata membara dan tiba-tiba berdiri. Ah, begitu besarnya, Ding Siang terkejut dan tidak bisa tidak menyalahkannya. Jangan mencoba memanfaatkanku. Aku tuanmu. Ding Siang, aku menyukaimu. Tahukah kamu? Chen Jiu dengan berani mengakuinya karena dia benar-benar merasa Ding Siang hari ini berbeda. Dia tampaknya tidak menolak hubungan ambigu di antara mereka. Ini adalah tanda bahwa dia bisa melangkah lebih jauh. Chen Jiu harus merebutnya. Aku, aku tahu, anehnya, Ding Siang malu. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan tampak malu-malu. Bagaimana denganmu? Apa arti dirimu bagiku? Chen Jiu melangkah maju dan langsung memeluk Ding Siang. Dia menunduk menatapnya dan berkata, aku menyukaimu. Aku, Ding Siang begitu malu hingga wajahnya memerah. Wajahnya merah. Ia mengangkat kepalanya dan menatap pria yang tulus dan heroik ini. Ia merasakan dukungan besar dari pria itu dan hatinya pun berdebar-debar. Pria ini masuk ke dalam hatinya selangkah demi selangkah dan membuatnya bahagia, marah, sedih, dan gembira. Bakat yang ditunjukkannya hari ini membuatnya semakin mengaguminya. Sejujurnya, dia benar-benar mulai memperhatikannya. Terutama setelah saudara perempuannya menunjukkan rasa sayang mereka kepadanya, dia tiba-tiba takut kehilangannya. Apakah ini cinta? Ding Siang tidak yakin. Dia tidak bisa menjawab Chen Jiu, tetapi dia bertekad untuk tidak membiarkannya pergi. Ding Siang, aku anggap diamu sebagai jawaban ya. Chen Jiu bukanlah pria yang bimbang. Saat waktunya berciuman, dia akan menciumnya secara langsung. Dia mencium mulut besarnya dan menangkap mulutnya yang lembut. Bunga sakuranya yang menyerupai kuncup. Bibirnya harum dan menyenangkan. Ding Siang sedikit gemetar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bekerja sama dengan pria ini. Ia, ini adalah komunikasi yang sepenuhnya berdasarkan naluri. Cinta antara seorang pria dan seorang wanita, mereka saling terjerat dan menggoda. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Ding Siang adalah pri penciptaan yang suci. Dia memiliki aroma yang samar. Aroma itu, lidahnya sangat lembut. Ketika lidahnya masuk ke dalam mulutnya, rasanya seperti akan meleleh. Hal itu membuat Chen Jiu merasakan kenikmatan dan kesenangan yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, Ding Siang merasa bahwa pria ini seperti api, api yang dapat membakar hatinya. Dia akan membakarnya. Ada pesona yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Itu juga sangat nyaman. Saat mereka berciuman, tangan besar Chen Jiu tidak berhenti. Dia langsung meraih puncak gadis suci dan mulai menyerbu. Namun, Ding Siang tampaknya ingin melawan. Dia berjuang sebentar, tetapi di bawah ciuman kuat Chen Jiu, dia benar-benar menyerah. Puncak suci diserang, dan Ding Siang dimanja dan dipermainkan olehnya. Saat dia bermain dengannya, dia merasa semakin nyaman. Itu adalah semacam kenikmatan memalukan yang membuatnya tidak bisa melepaskan diri. Terbenam di dalamnya, dia hanya tahu bagaimana bekerja sama dengannya. Dia tidak bisa lagi memikirkan hal lain. Secara bertahap, tangan besar Chen Jiu membesar. Tangan itu meluncur di sepanjang tubuh ramping Ding Siang dan kulitnya yang halus. Dia bermaksud untuk menyerbu, tetapi ketika dia mencapai batu giyok. Ketika pintunya ditutup, dia tetap tidak dapat menerobos dan tidak dapat melakukannya. Lapisan kain kasa merah muda menghalangi Chen Jiu di luar seolah-olah ada sihirnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menembusnya. Dalam keputus asaan, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk melepaskan mulut Ding Siang dan berkata dengan lembut, bagaimana caramu mematahkan benda ini? Chen Jiu, kita tidak bisa melakukan ini. Apa yang telah kau lakukan padaku? Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Ding Siang tersadar dan menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian dan rasa malu. Aku membutuhkanmu. Barangmu lebih membutuhkanmu, kata Chen Jiu. Tiba-tiba dia meraih tangan ramping Ding Siang dan meletakkannya langsung di atas barang besarnya. Oh, sambil memegangnya langsung, hati Ding Siang langsung meleleh. Namun, dia masih mengeluh dengan tidak senang. Chen Jiu, menurutmu aku ini apa? Mungkinkah aku adalah katharsismu? Apakah anda ingin sebuah alat? 769. Tidak, tidak bisakah kau merasakan bahwa tubuhku penuh dengan cinta yang perlu disalurkan kepadamu? Chen Jiu punya penjelasan yang berbeda. Omong kosong, ini terlalu besar. Aku tidak tahan. Ding Siang memutar matanya dan tampak khawatir. Ding Siang, aku mencintaimu. Chen Jiu tidak berkata apa-apa dan langsung mencium Ding Siang lagi. Setelah pertengkaran yang menyayat hati, mereka berdua sangat marah. Sambil terengah-engah, mereka berpisah lagi. Chen Jiu, aku tidak bisa melakukan ini. Jangan memaksaku. Aku, Ding Siang, tidak pernah berhubungan dengan pria. Ding Siang masih ragu-ragu dan enggan. Jika kamu sepasang sepatu longgar, aku tidak akan peduli padamu. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya. Apa? Apa maksudmu? Ding Siang melotot padanya. Seperti yang diduga, dia marah lagi. Ding Siang, aku sungguh mencintaimu. Chen Jiu tidak menyerah dan terus menciumnya. Menyesakan, tubuhnya ada dalam belayannya. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Ding Siang sangat malu hingga dia mengatupkan kedua kakinya. Dia tidak tahan lagi. Wanita itu seperti kuda. Saat mereka birahi, mereka juga butuh kenyamanan dari seorang pria. Ding Siang tiba-tiba punya pikiran memalukan untuk memasukkan benda besar di tangannya ke dalam mulut Chen Jiu. Akhirnya, setelah melepaskannya lagi, Ding Siang akhirnya mengendurkan bibirnya. Chen Jiu, aku bisa melepaskanmu, tetapi kamu harus berjanji bahwa kamu hanya akan mencintaiku dalam kehidupan ini. Baiklah, Ding Siang, aku bersumpah bahwa aku, Chen Jiu, akan mencintaimu selama sisa hidupku. Apa artinya bersikap fleksibel? Chen Jiu terlalu mengagumi dirinya sendiri. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya dan tidak pernah fokus pada satu orang. Saat ini, meskipun Lailak memiliki beberapa keraguan, pikirannya sedang kacau dan dia tidak terlalu peduli tentang hal itu. Baiklah, kau harus ingat apa yang kau katakan. Kalau tidak, aku, Ding Siang, akan menghantuimu bahkan jika aku menjadi hantu. Ding Siang merasa puas. Ia akhirnya menggunakan energi asal penciptaan untuk melepaskan kain kasanya. Ding Siang, aku mencintaimu. Tangan besar Chen Jiu meluncur masuk dan menggodanya sepuasnya. Nona, apakah Anda sedang dirahi? Chen Jiu, dasar bajingan, jangan benar-benar memperlakukanku seperti kuda, oke? Lailak cemberut genit dan berkata dengan sangat tidak puas, mungkinkah aku ini binatang buas di matamu? Itu tidak benar, Nona. Di mataku, kau adalah istri kecilku yang terbaik, kata Chen Jiu, dan tiba-tiba menciumnya dari atas ke bawah, membuatnya tergila-gila. Dia mabuk. Uh, uh, tidak, Chen Jiu, jangan menggodaku. Aku akan mati, aku benar-benar akan mati. Setelah beberapa saat, Ding Siang berhenti. Dimanja berarti dia benar-benar rileks. Bagaimana itu? Apakah rasanya enak? Tahukah kamu betapa menyenangkannya menjadi seorang wanita saat bertemu dengan seorang pria. Chen Jiu menggoda Ding Siang dengan lembut. Tidak diragukan lagi bahwa dia semakin menyukainya. Pipinya merah, pipinya memerah. Ding Siang merasa lemah di sekujur tubuhnya. Dia sangat malu sehingga ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Chen Jiu, bisakah kamu berhenti bicara? Baiklah, Nona, biarkan aku melihat kecantikanmu yang sebenarnya. Chen Jiu memanfaatkan kelemahan Ding Siang dan melepaskan kain kasa merah jambu miliknya. Zez, sebuah karya seni yang mampu merampas kekayaan langit dan bumi muncul dengan cahaya yang cemerlang dan indah. Sungguh menakjubkan. Tinggi, tinggi, ramping, dan cekung. Berlekuk, anggota tubuhnya ramping, tetapi pinggulnya bulat. Dada bulat, lembut, lembut, otot lembut. Kulitnya tampak meleleh setiap saat, memberikan orang perasaan sangat murni dan bersih. Wajah oval, fitur wajah halus dan bulat. Halus, segar, dan anggun. Ding Siang bagaikan bunga surgawi yang mekar di pohon surgawi, menari tertiup angin. Anggota tubuhnya indah, dan dia sangat anggun. Indah sekali, Ding Siang. Kamu sangat cantik. Aku harus mencicipi kelesatanmu. Chen Jiu tergila-gila. Dia menatapnya seolah-olah dia adalah harta karun. Matanya menyala-nyala. Panas. Temperamen yang mulia dan sempurna ini. Sebagai seorang pria, siapa yang tidak ingin memilikinya? Kotor. Tubuhnya yang ramping. Siapa yang tidak ingin tubuhnya meledak? Namun, Chen Jiu tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia menciumnya lagi. Dia ingin merasakan kesegarannya yang sesungguhnya. Uh, Chen Jiu, dia secara pasif menikmati ciuman pria ini. Ciuman, anggota badan yang harum, kulitnya yang seputih salju bergoyang, membuat orang-orang menatapnya dengan mata tajam. Anggur yang baik harus dicicipi dengan hati-hati, dan wanita yang baik harus digoda. Drama ini bukan drama anak-anak. Ini adalah drama cinta. Di bawah drama cinta Chen Jiu, Ding Siang merasakan cinta yang kuat. Hatinya perlahan meleleh untuk pria ini. Kasih sayang itu semakin kuat dan kuat. Ketika Chen Jiu benar-benar menyukai kakinya yang ramping. Jiwa Ding Siang melayang keluar dari tubuhnya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Ah, pada akhirnya, tangisan lembut laylak pun terdengar. Dia benar-benar yakin dengan permainan pria ini. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda ingin melakukannya beberapa kali? Chen Jiu menunggunya tenang, lalu segera meletakkan benda besarnya di depan Ding Siang. Aku, aku tidak menginginkannya. Ding Siang malu-malu. Dia mengerutkan bibirnya dan sedikit enggan. Chen Jiu tidak marah. Ia melanjutkan, kalau begitu, Ding Siang, jangan takut. Aku akan bersikap lembut. Chen Jiu, jangan seperti ini. Oke. Ding Siang tiba-tiba berkata dengan ketakutan, aku akan membantumu mencabutnya. Oke. Bisakah kau membiarkanku pergi? Terlalu besar. Aku takut. Apa? Kali ini, kamu benar-benar tidak mengizinkanku melakukannya. Chen Jiu sedikit tidak senang. Aku sudah melayanimu selama setengah hari. Apakah itu berarti aku melakukannya tanpa imbalan? Chen Jiu, jangan marah. Lain kali aku akan mengizinkanmu masuk. Oke. Ding Siang mencoba menyenangkan Chen Jiu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon. Bagaimanapun, dia telah melayaninya. Hou Suang sudah melakukannya dua kali. Jika dia tidak membiarkannya menikmatinya, itu tampak sangat tidak masuk akal. Saat ini, Ding Siang seharusnya tidak menolak Chen Jiu. Namun, dia takut. Kedua, dia ingin menguji Chen Jiu. Dia ingin melihat apakah dia akan melakukannya karena nafsu. Dia ingin mendapatkannya dengan cara apapun. Jika memang itu yang terjadi, dia pasti akan sangat kecewa. Oh, Anda benar-benar tidak ingin melakukannya. Jangan khawatir. Aku tidak akan memaksamu. Karena kamu ingin melakukannya, kamu bisa melakukannya. Penampilan Chen Jiu tidak diragukan lagi sangat memuaskan. Chen Jiu, aku tahu kau yang terbaik bagiku. Ding Siang mencium Chen Jiu dengan gembira dan segera mulai membantu Chen Jiu. Namun, saat Ding Siang bekerja keras, wajah Chen Jiu menunjukkan senyuman aneh. Tidak peduli apa yang dipikirkan Ding Siang dalam hatinya, Chen Jiu sangat menyukai Ding Siang saat ini. Dia bertekad untuk mendapatkan tubuhnya. Lagi pula, penundaan yang lama dapat menyebabkan banyak masalah. Bagaimana dia bisa tenang jika dia tidak mendapatkannya? Jika dia berubah pikiran lagi, bukankah dia akan menderita kerugian besar? Chen Jiu tidak ingin mengeluh di masa depan. Dulu ada peri penciptaan di depannya untuk dinikmati, tetapi dia berhati lembut dan melewatkannya. Masturbasi. Apakah Anda menganggap masturbasi adalah hal yang mudah dan bisa dilakukan siapa saja? Masturbasi juga merupakan pekerjaan teknis. Tanpa tingkat keterampilan tertentu, bagaimana Anda bisa melakukan masturbasi? 770. Chen Jiu, kenapa kamu belum keluar? Aku sangat lelah sampai tanganku sakit. Bisakah kamu keluar sebentar? Ding Siang keluar setelah beberapa saat dan langsung merasakan kesulitan. Ternyata masturbasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Pria ini sering melakukan masturbasi, jadi itu cukup melelahkan. Aku, aku ada di tanganmu, dan inisiatifnya juga ada padamu. Tidak ada gunanya bahkan jika kau memohon padaku. Jika kau tidak memiliki cukup kekuatan, itu tidak akan menyerah. Chen Jiu juga memiliki ekspresi polos di wajahnya, menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Kalau begitu aku akan mencoba lagi. Ding Siang tidak mempercayainya. Tiba-tiba, dia mendapat ide dan meneteskan setetes dupa. Kali ini, perasaannya bahkan lebih kuat. Bahkan hatinya sendiri pun kacau. Yah, lumayan, lumayan. Kamu sudah lebih baik. Chen Jiu mengangguk. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji gadis ini atas bakatnya. Sisel, Ding Siang berusaha lebih keras lagi. Namun, meskipun dia lelah dan pusing, dia tetap tidak berhasil menaklukkan pria ini. Saat sedang masturbasi, Ding Siang tak dapat menahan diri untuk membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dahulu kala, dia merasa sangat malu karenanya. Ia merasa terhina karena begitu lancang di hadapannya. Ia berharap dapat memotongnya saat itu juga. Namun kini, takdir sedang mengolok-oloknya. Ia tidak dapat membayangkan bahwa suatu hari, ia akan secara pribadi datang di hadapannya dan melayaninya dengan sekuat tenaga. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Hal besar ini sungguh buruk. Kering. Rasa panas menyerbu sekujur tubuhnya. Telapak tangannya yang lembut menyebar ke seluruh tubuhnya. Hal ini membuat Ding Siang merasa semakin lemah. Dia marah. Sambil terengah-engah, dia berhenti tanpa daya. Chen Jiu, ada apa? Itu tidak cukup. Apa lagi yang bisa dilakukan? Chen Jiu segera mengingatkannya, jika tanganmu lelah, kamu bisa mencoba dengan mulutmu. Itu mungkin lebih baik. Apa? Kamu main-main. Kamu besar sekali. Tapi, bagaimana mungkin aku menggigitnya? Jangan kira kamu bisa begitu malu. Kau mempermalukanku. Ding Siang menolak dengan serius. Ding Siang, apakah kamu tidak menyukaiku? Chen Jiu tiba-tiba merasa kehilangan. Jika kamu tidak menyukaiku, biarkan saja. Aku tidak akan meminta apapun darimu. Ini, bukan aku. Ding Siang berusaha sekuat tenaga membela diri. Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Bakatmu sungguh menakjubkan. Selain itu, kamu orang yang baik. Dia sedikit menyimpang, tetapi dia memiliki banyak hal baik yang dapat menggerakkan hati orang. Saat ini, tidak mudah untuk menemukan cinta sejati. Ding Siang tidak ingin kehilangan Chen Jiu. Meskipun agak sulit dipercaya, ketika cinta datang, tidak ada aturan untuk melarikan diri. Begitu kacaunya saat cinta itu datang, dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Kalau begitu, mengapa kamu masih tidak menyukaiku? Pertanyaan Chen Jiu membuat Ding Siang tidak dapat menjelaskannya. Apa kamu tidak tahu kalau aku ini seorang gadis? Sungguh memalukan melakukan hal seperti ini. Ding Siang berkata dengan genit dan menjelaskan alasannya. Hatinya yang tertutup itulah yang membuatnya nakal. Beberapa hal tidak begitu penting saat dijelaskan. Sebelum Chen Jiu sempat berkata apa-apa, Ding Siang tiba-tiba memutuskan, kalau begitu aku akan mencobanya dulu. Jika aku tidak melakukannya dengan baik, jangan membenciku. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Chen Jiu tersenyum dan merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Wah, besar sekali. Ding Siang bernapas seperti anggrek. Dia membungkuk dan memberi Chen Jiu kenikmatan tak terbatas. Ah, ini Chen Jiu sangat senang karena kelembutan Ding Siang. Tender, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan wanita manapun. Jika dia tidak berada di medan perang untuk waktu yang lama, dia pasti sudah kalah sejak lama. Sisel, lailak belajar sendiri. Meskipun awalnya agak sulit, dia perlahan-lahan terbiasa setelah menelannya. Dia mulai melayani Chen Jiu dengan sekuat tenaga. Saya ingin berdiri. Di bawah bimbingan Chen Jiu, dia berdiri di depan Ding Siang dan memerintahkan dengan kuat, berlututlah. Hai budak, apakah kau benar-benar ingin memberontak? Ding Siang memutar matanya, tetapi tetap patuh berlutut di depan Chen Jiu dan memberinya kenikmatan tertinggi. Pikiran dan tubuh. Tubuh, untuk sesaat, dia sangat menikmati dirinya sendiri. Chen Jiu menatap peri penciptaan, yang berlutut di depannya, dan sangat bangga. Sebagai seorang pria, mampu menaklukkan wanita yang lebih mulia dan berkuasa saat dia lemah adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Chen Jiu, apakah ada yang salah denganmu? Kenapa masih belum keluar juga padahal aku sudah begini? Ding Siang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh setelah beberapa saat. Sesuatu yang salah denganku. Jangan bercanda. Kamu kan belum pernah mencicipi kelesatan makananku. Kalau ada yang salah denganku, bagaimana mungkin aku bisa memuntahkannya? Chen Jiu memutar matanya dan menjelaskan dengan tegas. Tapi sekarang kamu, Ding Siang kembali merasa malu ketika mengingat masa lalunya yang memalukan. Ding Siang, kemampuanmu tidak cukup bagus. Apakah kamu bisa melakukannya atau tidak? Chen Jiu mengungkapkan keraguannya terhadap Ding Siang. Saya, mengapa saya tidak bisa melakukannya? Kalau saja kau tidak sekuat itu, aku pasti sudah menundukkanmu. Ding Siang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Ding Siang, kalau begitu, kamu suka mencari udang berkaki lunak. Kalau begitu, cari saja. Aku tidak akan menghentikanmu. Biar ku beritahu, Tuan muda ini sangat hebat. Kamu tidak tahu berapa banyak wanita yang mengagumiku. Chen Jiu langsung berkata dengan kejam. Kau, dasar bajingan, sebelum kau bertemu denganku, apakah kau punya banyak wanita? Ding Siang sangat marah hingga ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mempertanyakan masa lalu Chen Jiu. Kalau dia seorang perawan biasa, bagaimana mungkin dia tahan dilayani seperti ini? Benar sekali. Aku, Chen Jiu, awalnya adalah seorang yang cacat. Aku bekerja keras, mengalami banyak kesulitan dan kesengsaraan, dan mengasah diriku dalam situasi hidup dan mati. Akhirnya, aku menyatukan sebuah benua dan datang ke Tanah Dewa. Meskipun kemuliaanku tidak ada di sini, kehidupanku yang mulia hanyalah sebuah legenda di Tanah Dewa. Chen Jiu tiba-tiba menjadi bersemangat tinggi, dan menunjukkan sikap seorang penguasa yang mengawasi dunia. Dia tidak menyebutkan jumlah wanita yang dimilikinya. Chen Jiu tidak sebodoh itu. Dia hanya berbicara tentang kehidupannya yang gemilang untuk membuktikan bahwa dia bukan seorang gigolo. Prestasinya hari ini semua karena kerja kerasnya sendiri. Tidak ada rasa malu dalam hal itu. Wanita menyukai pria. Bahkan, mereka tidak peduli apakah mereka memiliki wanita atau tidak. Mereka menyukai pria dewasa, dan beberapa cerita bahkan lebih bagus. Pada saat ini, Ding Siang menatap wajah Chen Jiu yang penuh dengan perubahan hidup, dan temperamennya yang cemerlang. Dia tidak bisa tidak merasa sangat terkesan olehnya. Pria ini tidak hanya memiliki bakat luar biasa, tetapi juga merupakan pahlawan sejati. Mungkin dia masih sangat lemah sekarang, tetapi cepat atau lambat dia akan menjadi kuat. Pria di hatinya tidak mungkin salah. Chen Jiu, antar aku ya. Pada saat ini, Ding Siang tidak punya hal lain untuk dikatakan. Dia mengungkapkan pikirannya dalam satu kalimat, dan juga menyelesaikan perbedaan dan ketidakpuasan di antara mereka berdua. Ding Siang, apakah kamu sudah memikirkannya? Aku tidak ingin kamu menyesalinya di kemudian hari. Chen Jiu tidak terburu-buru menerkamnya, yang membuat Ding Siang sangat setuju. Aku sudah memikirkannya. Aku ingin menjadi wanita terakhirmu. Ding Siang menatap Chen Jiu dengan ekspresi penuh tekat. Tampaknya, dia akan menyerahkan dirinya padanya. Terima kasih telah menonton!